Intro Hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang sangat inspiratif di dunia hiburan Indonesia Seorang komedian yang betul-betul berangkat dari bawah dan sekarang dia sedang ada di puncak karir Di sebelah saya ada Kang Sule Hehehe Silahkan Kang Sule Apa kabar Kang Sule? Baik sehat Sehat ya? Nanti Sutisna menjadi Sule, Sunda Bule Kelihatan sih dari rambutnya, tapi bulenya tinggal dikit Mungkin lah, tapi sebetulnya Sule itu susu keleho Apa itu keleho? Kelab bingung Jadi Sule Oke Jadi dari awal sampai sekarang itu memang ketika masuk ke dunia entertainment sudah dengan Sule? Sule itu Nama Sule dari SMA Dari SMA Sule, Copper Boy 94 Wah gila Terbukti nggak tahun 94 jadi Copper Boy? Nggak Nggak Kirain? Iseng aja itu juga dimarahin sama Guru Oh dimarahin sama Guru ya Berita apa ini nggak jelas? Fotonya Copper Boy beritanya kriminal Oh gitu? Iya Tertangkap di Cimahi gitu ya Iya gitu Salah satu cara lah akhirnya Cara ya? Terkenal lah nama Sule itu Oh gitu ya Di SMK itu Di SMK itu ya Oke jadi memang sudah ini membawa berkah ya Dari kecil cita-cita ingin terkenal jadi artis Kejadian ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Keinginan kan karena kita punya niat Pengen pasti akan tercapai karena Dimulai dari suka Suka dulu? Suka dulu? Jadi dari kecil udah suka ngelawak Bikin orang ketawa Suka banget Tampil di atas panggung Saya lihat tuh foto-fotonya kecil tuh udah bergaya Wah keren Iya, dulu kan setiap Agustus tuh pas saya naik panggung Mau drama atau apa namanya tuh nari Setiap tahun pasti ikut gitu Ikut emang semuanya? Jadi mulai menghibur tuh dari keluarga 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 Terus RT Terus RW Kecamatan Kalupaten Kodia Nasional Naik kelas terus ya Kan harus Netatarajenin Cakamalan Kalau orang Sunil Oh iya iya Step by step pelan-pelan naik ke atas Berarti memang dari kecil itu Cita-cita ada Keinginan ada Tapi kan sepertinya keluarga kan agak jauh dengan dunia hiburan kan? Kalau genetik Genetik dari seni sih ada dari uyut Oh dari uyut malah Uyut emang apa uyut dulunya? Seniman tradisional Seniman tradisional Ada yang sinden Ada yang kukang reba Makanya Kang Sule bisa Ini ya multitalernya bisa apa aja ya Ngendang bisa Nyanyi oke Sebetulnya dari situ sih Kalau gen itu dari tradisional Dari tradisional Iya Main gamelan Acapi Suling Dan yang lain-lain Kalau lawak itu Bonus karena saya suka dengan komedi Akhirnya ya terjun ke dunia lawak Sering nonton aja sih Sering nonton Siapa yang ditonton dulu? Banyak banget Banyak banget Hampir semua pelawak Dari jamannya Warkop Setiap tahun lebaran itu kan selalu ada Selalu nonton ya Karena gak ada yang lain Gak ada Terus Kalau dulu kan radio-radio Radio-radio Kaset gitu Kang Ibing Nah gitu Jadi banyak banget inspirasi dari Inspirasi dari mana-mana ya Karena kan awal karirnya kan Dulu Kang Sule kan di SOS ya Ya Bareng online Tapi kalau karir awal Itu sebetulnya saya penari Penari? Iya Penari apa? Penari tradisional Kan dimasukin ke sanggar Oh gitu Sama orang tua saya Maksudnya masukin ke sumur Sanggar lah Ilang atau masuk sumur Iya Masukin ke sanggar Nari dari situ Banyak berkecimpung di dunia seni Nemukanlah dunia komedi Sambil berjalan Akhirnya menjadi komedian ya Alhamdulillah Apapun itulah Oke dikeluarin dulu dari sanggar Iya Baru jadi komedian Kaya gajah ya Keluarin dulu dari kulkasnya Keluarin dulu dari kulkas Terus kaya gajah Oke Sekarang Kang Sule ini kan Sudah malang melintang di dunia hiburan tanah air Sekarang sudah dikenal semua orang Papan atas Pernah menjadi seorang komedian termahal Ada juga yang gak kenal Kenal ada emang Siapa itu? Orang Jerman gak kenal Orang Tanjes Siapa lagi? Kecuali tenaga kerja TKW ya TKW Tapi kerasa gak? Kang Sule akan ada di titik ini sekarang? Ya kalau kita punya niat sih pasti akan kerasa Kalau misalkan enggak ya gak bakalan kerasa juga Karena semua keinginan kalau kita yakinin akan terjadi Gitu Cuman kalau melihat perjalanan karirnya siapa sih orang yang paling berpengaruh terhadap karirnya seorang Sule? Banyak termasuk Diki Chandra Diki Chandra? Emang lama kan Diki? Bawa acara e-talk yang baru Oh iya betul Iya 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 Banyak banyak Dulu ketemu di waktu audisi API Kang Diki Chandra Ikut juga di API Kang Jiki? Iya dia tuh sebagai mentor Oh gitu mentor Dia tuh pengatur laku komedi dulu Sekarang jadi penulis juga sinetron dibikin Oh apa aja Apa aja Gyalonin juga Gyalonin juga Pernah jadi pejabat juga Iya 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 Pernah ngalamin mundurin diri juga Oh gitu ya iya Dimundurin lah mundur Mundur sendiri Oh mundur sendiri Karena kalau dia mau maju tapi ada tembok Ada tembok jadi mundur Oke 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 Kang Diki terus siapa lagi Kang? Pulisipit Pulisipit Banyak lah termasuk pelawak Jawa Barat, pelawak nasional itu Itu banyak banget memberikan kontribusi untuk saya di dunia ini Tapi apa sih semangat terbesar gitu Sehingga Kang Sule itu berusaha banget bahwa Gue harus sukses nih di dunia komedi ini Atau hiburan ini tuh apa? Bukan harus sukses ya Karena kalau mau sukses itu sebetulnya mah gampang Asal giat, kerja, gigit Mas dia akan menemukan kesuksesan Oke Tapi yang paling sulit itu adalah ketika kita sukses itu Kalau kita sudah menutup mata, meninggalkan dunia ini Nama kita masih harum ya itu baru itu sukses Sudah ada merasa gitu belum? Sejauhin Masih panjang lah Masih panjang Masih panjang Masih tau kita kapan mau meninggalkan dunia ini Yang penting nikmatin aja Nikmatin aja Cuman cita-cita awalnya apa sih seorang sulit? Banyak banget kalau anak kecil mungkin Pengen jadi dokter Kalau dulu kan cita-cita cuma dua Kalau nggak jadi dokter jadi insinyur Udah itu aja ikut-ikutan aja itu Oh gitu Iya tapi mengalir Nggak ada cita-cita jadi pengen jadi pelawak Cuman dalam hati saya tuh Ya saya pengen menghibur orang banyak Intinya gitu Karena ada satu kata-kata dari nenek saya Kalau kamu mau banyak pahala Jadilah seorang penghibur Katanya begitu Oke Karena membuat orang tertawa itu sulit Tertawa itu sehat loh Tertawa itu sehat? Membuat tertawa itu sulit Tapi kalau kita bisa membuat tertawa Itu pahalanya luar biasa Sehat Sehat juga Karena yang sakit itu yang ditertawakan Iya iya Jadi saya terlalu mengorbankan Yang disakit yang ditertawain ya Untuk orang-orang sehat Iya 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 Cuman kan Kalau di dunia komedi kan ada yang gitu juga tuh Ada yang jadi objek penderita gitu Pernah nggak halaman kayak gitu? Oh nggak Amin Gimana 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 Ya biasa aja Senang aja gitu Senang aja Kalau dalam komedi itu Ada pemancing Terus siapa yang jadi objek Terus siapa yang Apa namanya Menjadi Pas lainnya siapa Ya Ya Kita ngalamin aja Ngalamin? Di posisi itu Kang? Ngalamin Posisi jadi objek ngalamin Pengalamin Karena saya pikir Untuk saat ini Komedian itu nggak harus Jadi objek Nggak harus jadi pemancing Kita harus bisa semuanya Harus bisa semuanya? Iya Oke Nah sekarang ini kan Kang Sule kalau di dunia komedi kan Udah Jadi host Udah Nyanyi pun sudah Iya kan Yang nari kayaknya belum nih Nari Nari belum Nari dulu sih sebetulnya Oh narinya dulu Iya kan Terus sekarang itu masuk ke Minimal bisa lah Minimal bisa ya Sekarang jadi youtuber Kalau youtuber kan ikutin Ikutin zaman Kita kalau nggak gitu Ya kita ketinggalan Pertama kali saya Sama Andre aja Yang lebih duluan saya Ruben On, Surapi Dan yang lain-lain Saya yang lebih dulu Di Youtube ya? Iya Kontennya apa dulu pertama kali Masuk Youtube? Ya gitu-gitu aja Bikin-bikin Komedi Sketchup Bareng sama anak-anak Dan yang lain-lain Ya udah Yang ada aja Gitu Karena orangnya nggak bisa Diam Nggak bisa diam ya? Ada ide bikin Ada ide bikin Kalau nggak ada ya Udah tidur Pokoknya berkreasi terus Ya berkreasi aja Apalagi sekarang Kang Sule Punya istri yang juga sama Berangkat dari Youtube Ya Pas jadinya Match gitu ya Karena Tuhan lah Karena Tuhan Tipsnya apa sih kan? Nggak ada Saya di rumah itu radio adanya Tips nggak ada Tips nggak ada Adanya radio Iya Kan kadang-kadang orang bertanya Semangat yang penting Semangat Yang penting mas Semangat Itu harus kita tahu adalah Ketika kita naik ke atas Itu pasti akan turun ke bawah Nggak mungkin kita ada di atas Tidak Sekarang kalau Ada di posisi mana Kang Sule Kalau Kang Sule ngeliat diri Kang Sule sendiri sekarang Ada di atas Di atas banget Atau jangan-jangan lagi agak turun ke bawah Turun naik lah Sekarang 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 Nggak merasa turun Nggak merasa naik Saya dari dulu juga Stabil aja Yang penting masih Beraktifitas Menghibur masyarakat Kan intinya itu Nggak ada di TV Kita ada Instagram Ada TikTok Youtube Dan yang lain-lain Yang penting berkarya Karena kalau Naik turunnya Seorang penghibur itu Kan bukan kita yang menentukan Masyarakat Penonton Masyarakat Karena kan kita tuh Hidup itu kan serba salah Bukannya serba baik Serba salah Serba salah Kenapa itu salah Sekarang Orang naik Netizen bilang Ah dia mau naik karena itu Oke Itu kalau lagi naik Apalagi kita turun Lebih salah lagi Berarti memang lebih bagus pas Mendingan di tengah aja Stabil Lurus gitu kan Sirotol mistakim juga lulus Ada belok-belok Kalau ke Ciamis agak belok kanan Jadi di bawah santai aja lah Di bawah santai ya Nggak terlalu Apa ya Gue harus naik Gue harus nomor satu Enggak sih Maksudnya Ya udah Jalanin aja mengalir Ada kita kerjakan Gak ada kita mencari pekerjaan Gak gitu Betul Iya Ibarat air mengalir gitu ya Tapi kalau mengalirnya ke seloka gimana? Lo nggak bisa Nggak bisa dong Ya apa adanya Apa adanya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Air kan mau nubruk Batu Dia sama santai aja Ya kan Ada kotoran disitu Dia sama santai aja Jalan aja Ya kan Tapi nggak pernah bikin masalah Malah dia memberikan kehidupan besar Untuk Manusia Ini kalau kata motivator Super sekali Makanya cita-cita itu harus dua Cita-cita dua? Satu Pengen jadi apa kalau ditanya? Pengen jadi air sama tiang listrik Air sama tiang listrik karena? Air bisa menghidupi Semua orang Listrik bisa menyinari semua orang Wah Keren Tapi harus hati-hati Hati-hati karena? Ada listrik Kalau ada air diaduk ke setrum Ke setrum Jangan sampai kita ke setrum ya? Jadi jangan sampai berlebihan Berlebihan Oke kalau begitu Kemudian tipsnya nih Ini kan nggak mudah nih Kalau perjalanan kardi tadi udah panjang Sekarang Kang Sule sudah ada di titik mungkin di tengah Mungkin di atas Kita bagaimana bisa menikmati gitu Tapi bagaimana kita bersyukur dengan semua keadaan yang kita dapat itu kan nggak mudah gitu kan? Ya kalau bersyukur kan kita tinggal mensyukuri ya kan Mensyukuri oke Menikmati kemudian pertanyaannya Ya menikmati ya Tapi kalau misalkan saya sering ngobrol dengan orang-orang Orang-orang itu banyak pertanyaan kepada diri dia sendiri Misalkan Youtuber Aku mau jadi Youtuber nih Aku punya konten ini Aduh tapi males nih Takut Nggak ada yang nonton kan gitu Kalau saya orangnya Mau ada yang nonton Mau viewers kecil Mau viewers gede Yaudah kita berkarya aja Oh gitu Iya Bikin lagu misalkan Bikin lagu Sarang Heo Kalau kita memikirkan Laku nggak ya? Laku nggak ya? Nggak bakalan jadi lagu Ini jadi duit nggak? Bakalan jadi Bikin aja udah Oh gitu Giliran orang senang atau tidaknya kan itu nomor 2 Jadi kalau mau ngapain aja pokoknya lakuin aja dulu gitu ya? Lakuin aja dulu Nggak usah mikir yang nggak nggak gitu? Iya Walaupun kita tuh dituntut untuk mikir Tapi kalau melakukan sesuatu ya jangan terlalu banyak mikir Lakuin aja Banyak saya temuin orang-orang Duh takut ini ya Takut ini ya Takut ini ya Jadi takut duluan gitu ya Iya Itu terbukti Kang Sule Kan berkaryanya udah banyak tuh Itu memang Ya gitu aja Ah udah lah gue bikin lagu Iya Gue dateng kesini gue ikut ini gitu Ini saya lagu Mimin I Love You ya Mimin I Love You Itu saya nggak mikir Ini mau dijual kemana? Ini orang mau dengerin apa kagak? Yaudah berkarya aja Ada kesempatan nyanyiin Ada kesempatan nyanyiin Terus tiba-tiba ada produser lagu siapa? Lagu Sule Oh udah aja diproduksi Wah dibayar dapat duit Kan jadi alhamdulillah Iya kan? Jadi nominal itu Mau kecil mau gede Tapi dengan situasi seperti itu jadi Wow gitu kan Dapat duit Tapi kalau awal kita memikirkan Ini dapat berapa ya? Duitnya berapa ya? Wah takut duitnya kecil Jadi beban Beban Nggak jadi lagu Jadi mau bagus mau jelek Yaudah kita berkarya aja Karena yang bisa menilai bagus dan jelek itu Bukan kita seni orang lain Jadi ngalir aja Ngalir aja Cukup soal karir ya Karir kan sudah panjang Sekarang ada titik tertentu Kalau soal kehidupan pribadi Ada lagi nggak yang perlu Kang Sule raih atau apa? Karena kan sekarang Anak-anak dalam ternyata petik Sudah sukses juga Ngikutin jejak Kang Sule Meskipun di dunia Yang agak sedikit berbeda ya Seni musik, Iki Ya apa ya? Mungkin jadi Youtube juga Dalam hidup apalagi Yang mau dicari oleh seorang Sule Apalagi? Tadi juga saya nggak Nggak terlalu ngoyo dan obsesi Untuk menjadi apa-apa Jalanin aja Skill dan kemampuan yang kita punya Yaudah kita lakuin aja itu Jangan terlalu Memaksakan itu Misalkan Oh lagi jamannya artis-artis Jadi caleng Ikut jadi caleng Eh nggak tertarik Emang jadi politisi? Enggak Karena kan yang.. Anda udah ikut Kang Diki pernah Sule Siapa tau loh Dengan nama besar Sule Tiba-tiba menyalon jadi Bupati mana Ya di besok Cuma 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 ngandelin Nama besar Nama berat Berat? Berat tanggung jawabnya Ada nggak tapi yang ini? Ada Ada Banyak Banyak ya Jadi apa? Anggota DPR Wali Kota Wakil Wali Kota Wakil Bupati Tawaran udah pernah banyak? Tawaran ada? Banyak banyak Tari temen-temen juga Oh ya? Untuk daerah Bandung aja Atau gimana? Bandung, Jakarta juga Banyak Oh ya? Nawarin mau nggak nih Gini-gini Banyak Cuma Saya sadar diri Sadar diri Kenapa kan? Ya karena kan Saya nggak belajar tentang politik Walaupun hidup itu juga berpolitik Itu tuh berpolitik Cuma ngerasa gitu ya Iya Tanggung jawabnya berat Tanggung jawabnya berat Kita mau ngurus rumah tangga Ngurus keluarga aja Kita udah repot Gimana kita ngurus negara Tapi kan kalau kita bermanfaat Untuk orang lain Orang banyak Kan jadi orang bermanfaat Itu tidak harus menjadi dewan Iya kan? Jadi diri sendiri juga oke ya? Belum tentu Saya kalau misalkan Nanti saya jadi dewan Belum tentu saya memperhatikan masyarakat Oh Kok bisa aja sih Bisa mempersenang diri Saya sendiri Kacang lubang kulitnya kalau itu mah? Loh ya itu Makanya Bisa saja terjadi Bisa saja terjadi Kan nggak tahu Iya kan? Atau karena politik itu Bagi seorang sulit Aduh kejam banget nih politik Ini politik terlalu kotor Atau gimana gitu? Nggak ada yang kejam Karena yang kejam itu ibu kota Hehehe Sebetulnya kan yang kejam itu perilaku manusia itu sendiri Oke Ya Jadi bukan berarti Nggak mau Kalau Cuma mempersulit untuk diri kita Ya buat apa? Karena kan Dalam hadis juga Menyiksa diri sendiri itu tidak baik Tidak baik Kalau tidak baik Mendingan jangan Oke Kang Sule Yang terakhir Orang sekarang melihat seorang Sule Sudah sukses Baik untuk kehidupan pribadi Karir Dan mungkin banyak hal Orang kemudian melihat Aduh Aku juga ingin nih Untuk menjadi orang yang sukses Bermanfaat Katakan Kang Sule tadi Tipsnya apa untuk para netizen-netizen? Yang terpenting kan ada niat Niat Nawa itunya dulu ya Semauan Itu Terus bekerja keras Terus jangan Jangan bosen untuk belajar Saya sampai saat ini juga Belajar Belajar Udah itu aja Nggak ada lagi Satu hal sih Yang paling sulit dalam diri manusia itu adalah Melawan malas Melawan malas Ya Kalau kamu sudah bisa Melawan itu Insya Allah Oke Amin 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 Thank you Kang Sule Siap Sami-sami Semoga kita semua yang nonton ini Bisa terinspirasi Amin Dan sukses ada di tangan kita semua Betul Ini dia Ntis sutisna Kang Sule Thank you Thank you Kang Siap